Wali Kota Jambi, Sarifasa melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Abdul Manap. Kunjungan tersebut dilakukan guna memastikan pelayanan kepada pasien 01 KJ positif maupun PDP COVID-19 yang dirawat di ruang isolasi berjalan sesuai protab kesehatan. Jumat 17 April pagi, Wali Kota Jambi, Sarifasa mengunjungi Rumah Sakit Abdul Manap, dimana Rumah Sakit tersebut saat ini tengah melakukan perawatan terhadap pasien 01 KJ positif dan 7 PDP COVID-19. Kunjungan Wali Kota tersebut dilakukan guna memastikan pelayanan yang diberikan oleh tim medis kepada pasien berjalan dengan baik dan sesuai dengan protab kesehatan. Wali Kota Fasa yang menggunakan APD lengkap juga berkesempatan langsung melihat kondisi pasien yang tengah dirawat di ruang isolasi yang berada di lantai 3. Disampaikan Wali Kota Fasa usai keluar dari rumah sakit, kondisi pasien positif saat ini fisiknya stabil dan tengah dirawat satu ruangan dengan istrinya yang masih berstatus PDP. Namun berdasarkan rapid test hasilnya positif. Kemudian 6 orang yang berstatus PDP, beberapa di antaranya juga berada di satu ruangan karena juga merupakan pasangan suami istri dan anak. Alasan dijadikan satu ruangan sejumlah pasien tersebut agar bisa saling memberi dukungan dan semangat dalam menjalani perawatan hingga bisa pulih kembali. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Fasa juga memastikan kondisi tim medis baik dari segi penyediaan alat pelindung diri hingga kondisi kesehatan dalam kondisi baik. Wali Kota Fasa mengatakan, untuk 7 orang berstatus PDP saat ini berdasarkan rapid test hasilnya positif. Namun pada Jumat 17 April ini dilakukan uji swab dan hasilnya akan diketahui beberapa hari ke depan. Fasa menegaskan, saat ini di rumah sakit Abdul Manap masih tersedia 10 ruang isolasi. Namun jika jumlah PDP nantinya bertambah, maka akan dilakukan penambahan 20 ruangan dan untuk lokasinya yakni tetap berada di lantai 3 rumah sakit Abdul Manap. Karena dia suami istri, karena istrinya juga dalam kondisi positif rapid test, kita gabungkan, kita menunggu dari kraden matahatnya nanti. Tapi kita sudah sampaikan kraden matahatnya. Kalau peruangan ini masih mencukupi nggak Pak? Kita sampai dengan saat ini masih mencukupi. Kita ada 10 ruangan, tapi siap lagi ada 20 ruangan untuk PDP. Terima kasih telah menonton!